Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki SX4 X-Over 1.5 Matic tahun 2008. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas, yang paling mudah kita perhatikan itu adalah tampilan fisik ya dari luar. Jadi dari luar yang perlu kita perhatikan itu adalah dudukan atau tongkrongan mobil. Jadi pastikan bahwa dudukan atau tongkrongan mobil itu dia lurus tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita cek, kita pastikan bahwa nut atau sambungan antara batasan bodi mobil itu dia presisi ya. Presisi kita cek, kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa jaraknya presisi ya. Oke, terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda atau objek-objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangan dari benda-benda yang ada di seputar mobil dia memantulkan secara lurus tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita periksa bagian-bagian yang lain juga seperti bagian kaca, terus habis itu velg, ban. Ini ban juga dia masih sekitar 60% ada, 60% ada ketebalannya untuk bagian depan, terus bodi-bodi semua kita periksa. Kita pastikan bahwa seluruh kondisi dari luar mobil oke. Ini ban belakang, ini masih sekitar, kalau yang sebelah kanan ini masih sekitar 50% lebih masih ada. Kita kelilingin mobil, satu persatu kita cek, kita pastikan bahwa kondisi dari bagian luar mobil sesuai dengan yang kita inginkan. Ini untuk ban bagian belakang sini nih sudah tipis ya, jadi mungkin perlu diganti, tapi tinggal tergantung dari negosiasi. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa seluruh kondisi bagian luar mobil oke. Oke, setelah kita cek, kita pastikan bagian luar mobil oke, sekarang berikutnya kita coba periksa ke bagian dalam. Ini kuncinya, dia sudah tergabung dengan remote, sekarang kita coba buka saja mobil ya. Oke, kita coba buka dan kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perlu perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindariin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di pedal. Pastikan bahwa pedal kondisinya sesuai dengan kilometer atau pemakaian mobil ya. Oke, terus habis itu yang berikutnya kita perlu periksa juga di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Terus berikutnya yang perlu kita periksa juga itu adalah di kolong dari masing-masing jok. Pastikan bahwa kolong dari masing-masing jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Ini agak gelap ya, kurang terlalu kelihatan. Setelah kita cek dan kita pastikan bagian kolong dari interior oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan keseluruhan interior mobil. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus habis itu kita periksa juga di kondisi plafon. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Terus habis itu kita periksa juga di kondisi jok. Ini jok dia sudah di retrim ya dengan bahan semi kulit. Ini karena usia juga agak pecah-pecah. Tapi secara keseluruhan jok tidak ada yang robek ya, seperti itu. Oke, setelah kita cek dan kita pastikan interior kondisinya sudah oke. Barulah kita coba nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa. Yang pertama adalah kita buka kap mesin. Kita periksa bagian atas, bagian bawah mesin. Pastikan bahwa tidak ada rembesan. Ada pun juga rembesan kita periksa. Kalau itu dari packing-packing ya berarti perbaikannya tidak terlalu mahal. Biayanya yang perlu dikeluarkan. Terus habis itu kita periksa juga level oli, kondisi oli. Terus habis itu radiatur kulen, kondisi dan levelnya. Terus kita ngolong juga ke bagian bawah. Kita periksa pastikan bahwa tidak ada kropos. Terus habis itu di bagian kaki-kaki juga kita periksa. Kita pastikan bahwa tidak ada rembesan. Ada pun juga rembesan kalau itu dari seal atau karet-karetnya maka perbaikannya juga tidak terlalu mahal biayanya. Setelah kita cek, kita pastikan semua sudah oke. Barulah kita coba nyalakan mobil. Oke, untuk ini colokan kunci ada di sini. Sekarang kita coba start mobil ya. Oke. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jrengnya. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di... Sebentar, saya kecilin dulu volume ininya. Berarti kalau nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soat atau dinamo starternya yang bermasalah ya. Jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Bagaimana getaran mesinnya? Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada indikasi ini mounting engine-nya ya. Jadi sudah keras, sudah pecah, jadi perlu diganti. Atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau turn up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kilometer ya. Oke. Kilometer dari Suzuki SX-4 ini di 200, kelihatan ya? 200 ya. 206 ribu ya. 206 ribu. Dan di sini ada gantungan servis terakhirnya. Jadi servis berikutnya di 214 ribu. Terus habis itu di sini juga masih ada buku servis. Cuman buku manualnya sudah tidak ada. Oke. Ya. Apabila kita mencari mobil bekas, pastikan bahwa antara kilometer, yang pertama kilometer, terus habis itu servis rekodnya sebelumnya atau yang terakhirnya, serta kondisi mobil atau fisik secara keseluruhan itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil dan ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Oke. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di sini, ada di sini, bawah sini. Oke. Di bagian sini ada pengaturan buat ini ya, fog clamp depan. Terus sebelum kita ke bagian mesin, kita periksa juga di sini ya. Door trim. Kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Di sini ada retak sedikit ya nih. Segitu. Terus secara keseluruhan sih masih oke. Di bagian sini ada pengaturan buat spion ya. Dia sudah elektrik dan sudah retract. Di sini ada pengaturan power window di keempat pintunya. Di sini ada lock unlock power window. Di sini ada pengaturan central lock. Oke. Sekarang kita buka saja jendelanya. Jangan lupa, jika kita mencari mobil bekas, kita periksa di pinggir-pinggir pintu. Ini ada sealer ya. Jadi sealer kita periksa. Pastikan bahwa sealer itu kondisinya juga masih oke. Karena apabila sealer itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila sealer cacat atau rusak, ada perbaikannya. Sudah ada perbaikan atau reparasi. Dan apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Oke. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin, ini dia di bagian sini. Agak ke kiri. Sini. Ke kanan sedikit. Jadi kita dorong ke kiri. Oke. Oke. Ini. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Suzuki SX-4. SX-4 itu mengusung mesin 1.500 cc. Empat silinder dengan penggerak roda depannya. Jadi untuk melihat mobil yang kondisinya masih bagus mesinnya, kita bisa perhatikan yang pertama adalah suara mesinnya. Pastikan bahwa suara mesinnya itu halus. Tidak ada suara-suara yang aneh. Terus pastikan bahwa betaran mesinnya juga halus. Serta pastikan bahwa ritmu suaranya itu dia konstan beraturan ya. Jadi seperti urama ya. Jadi urama yang beraturan dan konstan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas labrak depan. Kita bisa cek. Kita pastikan. Kita periksa kondisi dari. Apa namanya. Dari kap mesin. Masih oke atau tidak. Terus kita periksa juga sealer di kap mesin. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya. Seperti itu. Terus habis itu di bagian depan. Kita periksa juga apron. Besi yang memanjang di depan. Kita pastikan. Kita cek. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Bagian samping-samping juga kita periksa. Kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Bagi memastikan mobil yang tidak bekas banjir. Kita bisa periksa. Di bagian komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat. Atau sisa-sisa lumpur. Di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Pen listrik juga perlu kita periksa. Kita pastikan bahwa perpukarannya masih oke ya. Seperti itu. Oke sekarang kita tutup kap mesinnya. Bagi yang mencari mobil crossover ya. Dengan kapasitas lima penumpang. Yang mereknya dia Suzuki ya. Jadi bengkelnya juga banyak. Ketersediaan spare partnya juga terjamin. Terus habis itu perawatannya juga simple. Terus habis itu termasuk pelopor untuk mobil crossover ya. Di zamannya bentuknya juga masih oke. Apa lagi ya. Udah mungkin itu. Mungkin Suzuki SX4 Xover ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita coba periksa ke bagian belakangnya. Oke. Kita coba periksa ke bagian belakang. Oke saya sekarang masuk ke bagian belakang. Oke. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya. Saya dapat legroom sekitar 4 jari. Kalau mau dapat yang lebih luas lagi bisa di dorong ke depannya. Oke. Terus untuk headroomnya sendiri itu saya masih ada sekitar 4 jari juga. 5 jari lah. Oke. Di bagian belakang bisa duduk 3 penumpang dewasa. Ada 2 senderian kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Seatbelt 3 titik ada 1 dan ada 2 di bagian sini. Terus di sini ada yang 2 titiknya ada 1. Oke. Di sini ada tempat buat nyimpan barang ya. Nyimpan barang juga di sini. Oke. Terus habis itu di bagian tengah sudah dilengkapin dengan senderian tangan. Senderian tangan ya. Senderian tangan yang tidak terlalu besar tapi masih cukup lah buat berbagi kalau kita duduk berdua. Oke. Terus habis itu di bagian atas ini ada handle tangan modelnya retrek. Di sini ada kiri dan kanan. Terus habis itu di bagian sini ada bawah sini ada cup holder ya. Di sini ada cup holder. Ada tempat penyimpanan kecil. Di sini ada buat gantung barang. Cuma ini nggak bisa ditutup lagi. Di sini ada kantong penyimpanan. Sama ada cup holder tengah satu di sini. Oke. Terus sudah itu saja. Oh di tengah ini ada lampu baca. Oke. Sekarang kita ke bagian luar. Door trim di sini. Kondisi juga masih lumayan oke. Ini sudah di retrim ya. Senada dengan jog. Terus ada cup holder juga. Sama tempat kecil penyimpanan ya. Oke. Terus sudah dilengkapin dengan cahit lock. Serta di bagian sealer pintu juga perlu kita periksa nih ya. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ya. Kita tutup pintu. Sekarang kita lanjut. Di bagian atas. Di sini ada roof rail ya. Jadi kalau mau bawa barang kita berpergian jauh. Jadi tinggal tambah roof rack. Di sini ada antena. Di sini ada spoiler. Spoiler. Ada lampu rem semprotan air wiper. Kaca belakang sudah dilengkapin dengan defogger. Terus ada wiper belakang. Ini karena dia di standarin jadi kamera mundurnya masih ada. Cuman apa audionya sudah dibalikin standar. Di sini lampu. Lampu. Terus di sini model crossovernya kelihatan ya. Jadi di bawah lemper ini ada kayak semacam ini ya. Plastik yang dia warnanya warna hitam doff. Seperti itu oke. Sekarang kita buka saja. Kita periksa pintu bagasi. Bukanya di sini dia modelnya model tekan ya. Oke. Cuman pintu bagasi dia masih pakai hidrolik biasa. Kita perlu periksa juga sealer sama bagian tulangan-tulangan pintu. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas. Di sini agak gelap ya. Nah ini. Tidak bekas banjir. Nabrak. Nabrak belakang. Di sini. Kita periksa juga. Terus tray-nya akan ikut naik karena di sini ada tali. Oke. Nah ini bagasinya. Bagasi sekarang kita periksa ke bagian. Oh di sini ada lampu ya. Ada lampu bagasi. Terus kita periksa ke bagian sini. Di sini ada tempat penyimpanan ban cadangan. Terus kita periksa ke bagian sini juga perlu kita periksa nih. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Serta tidak ada apa-apa namanya karat atau kropos ya untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir. Oke. Sip. Sip. Pintu bagasi kita tutup. Sekarang kita lanjut. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus kita periksa lagi di sini door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Terus ini side lock-nya. Terus di sini sealer pintu juga perlu kita periksa. Pastikan bahwa kondisi sealer pintu itu oke. Ya. Ini bagian belakang. Sekarang kita lanjut. Kita periksa ke bagian sini. Oke. Door trim. Kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ya. Ini tampilan bagian depan. Sekarang kita masuk ke dalam. Kita periksa ke bagian dashboard ya. Sama keseluruhannya ya oke. Ya. Untuk setir. Ini kondisi kulit jeruknya memang menyesuaikan dengan kilometer. Terus habis itu di sini ada tombol buat pengaturan audio. Terus sudah dilengkapi dengan airbag. Lambang Suzuki-nya ini harusnya chrome ya. Tetapi sudah luntur. Jadi dia warna plastik. Di sini ada kluster speedometer. Terus di bagian sini ada pengaturan buat lampu sen ya. Lampu sen. Lampu besar. Lampu kecil. Lampu dim. Terus di bagian sini ada pengaturan buat wiper depan belakang. Serta air wiper depan belakang. Terus kita ke bagian sini. Di sini ada. Ini jam digital ya. Jam digital. Terus habis itu buat suhu ya. Suhu sama konsumsi BBM. Di sini AC. Isi-isi AC sama tombol lampu hazard. AC juga kita cek masih dingin. Audio standar ya. Jadi standar bawaan dari Suzuki-nya. Jadi di sini bisa CD MP3. Radio FM AM. Seperti itu. Oke. Terus kita ke bagian bawah lagi. Di sini ada pengaturan buat AC. Jadi AC di sini ada pengaturan suhu AC. Ventilasi luar dalam. AC mati nyala. Jadi angin saja kalau dimatiin. Di sini ada kecepatan angin AC. Arah semburan angin AC. Sama tombol defogger belakang. Terus ke bawah lagi. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Ada tempat penyimpanan kecil lagi di bagian bawah. Di sini ada power outlet 12 volt. Terus kita ke bagian bawah sini. Di sini ada. Cup holder 2. Terus tuas. Metiknya. Di sini sudah lengkapi dengan shift lock. Terus di bagian sini ada. Handle rem tangan. Ada kunci seat belt. Terus. Sudah. Oke. Oh di kunci seat belt juga bisa kita periksa. Kalau ada karat. Atau sisa-sisa lumpur di bagian dalam. Berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke. Sekarang kita ke sini lagi. Di sini ada airbag. Kisi-kisi AC. Terus di sini ada. Laci penyimpanan tertutup. Oke. Di sini ada cup holder. Tempat penyimpanan terbuka. Sekarang kita ke bagian atas. Di sini ada handle tangan. Modelnya retract. Terus di sini ada ini. Sun visor. Bagian penumpang depan. Sudah ada cermin dan tutupnya. Oke. Ada lampu baca di bagian sini. Terus di sini. Spion sudah bisa diatur kesilauannya secara manual ya. Secara manual. Terus di bagian sini ada sun visor. Bagian supir. Dia ada cermin dan ada tutupnya juga. Oke. Sama di bagian sini ada ini. Cup holder. Sama ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Ini apa? Setir dia bisa tilt tapi teleskopik belum bisa. Oke. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami. Yaitu Suzuki. Suzuki SX4. X-Over 1,5 Matic tahun 2008 ya. Apabila berminat silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga. Saya cantumkan di keterangan video ini. Terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tuker tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil ya. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil. Mulai dari rasa berkendaranya masih oke atau tidak. Performa mesinnya, kaki-kakinya masih nyaman atau tidak. Power steeringnya, pengeremannya, Maticnya masih responsif atau tidak. Perpindahannya masih halus atau tidak. Bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini. Pas dihuk, ini. Zal Motor di sini. Letak kami ada di Bekasi ya. Jadi di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau dikenal dengan PUSH. Ini gerbang utama. Menuju Zal Motor juga mudah dari gerbang utama. Lurus, ketemu budaran, belok kiri sedikit. Pas dihuk, ini Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas, puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami ya. Di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ya. Atau X. Youtube, Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini, saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Suzuki yang lain. Serta playlist mengenai beberapa video tips setelah mencari mobil bekas satu second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas satu second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.